Aku harus pulang dari sini Tapi dari episode itu, banyak fan teoris yang bertanya-tanya Tentang dunia yang serba putih yang gak tau apa Itu apa, itu dimana, dan apa yang sebenarnya terjadi pada Squidward Saat dia berada di dunia serba putih itu Yang disebut The Field of Aspodel Yaitu tempat dimana jiwa-jiwa berkeliaran tanpa tujuan Untuk selama-lamanya Jadi semacam tempat yang isinya itu penuh dengan awah-awah gentayan Kita lanjut membahas teori kedua Dari karakter lain Spongebob Squarepants Yaitu Squidward Sosok yang paling rilet menggambarkan kehidupan orang-orang dewasa saat ini SB 129 adalah episode Spongebob dari seri pertama Yang menjadi banyak favorit dari fans Spongebob Karena untuk sebuah film kartun, episode ini sangat-sangat unik Aneh, gelap, dan cukup menyeramkan Jujur aku pribadi waktu nonton film ini Kayak ada rasa kedekan sendiri Kalau membayangkan kita ada di posisi Squidward Dimana dia tersesat di dunia yang gak tau dimana Tapi setelah aku baca teori tentang episode ini Justru rasanya makin-makin gelap dan makin-makin suram gitu loh Oke, here we go Jadi film ini menceritakan tentang Squidward Yang ingin memulai pagi harinya dengan bermain karinet Dengan tenang, bahagia Tapi seperti yang bisa kalian duga Dia diganggu oleh dua sosok menyebalkan Spongebob dan Patrick Squidward berusaha untuk menghindar mencari tempat yang aman Sampai dia tau kalau pada hari itu Krusty Krab tutup Dan dia pergi ke Krusty Krab Tapi Spongebob dan Patrick masih mengejarnya sampai ke Krusty Krab Squidward tetap mencari tempat yang aman untuk dia bisa bermain karinet Dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan pendingin Ruangan es Dan ternyata setelah dia merasa cukup aman Dan ingin keluar dari ruangan itu Ternyata dia terkunci dari luar Atau gimana lah Pintunya macet Dia gak bisa keluar Gak nanggung-nanggung Dia terjebak di dalam ruangan es itu selama 2000 tahun Dan setelah 2000 tahun Ensel dari pintunya rusak Akhirnya pintunya kebuka Dan dia keluar Disana dia ketemu dengan Spongebob Yang ternyata udah ada di masa depan Dan akhirnya Squidward Diberitahu kalau ada sebuah ruang waktu Mesin waktu Yang bisa membuat dia kembali ke masa lalu Dan akhirnya Squidward masuk ke ruangan mesin waktu Dan dia kembali ke masa lalu Dan sampailah dia di zaman prasejarah Di zaman prasejarah pun Dia masih bertemu dengan Spongebob dan Patrick Yang gak kalah menyebalkannya Dan akhirnya dia kembali lagi ke ruang mesin waktu Dan menarik tuasnya hingga rusak Dan saat rusak ini Dia sampai ke sebuah dunia yang serba putih Gak tau dunia apa Misterius Dan disitulah Suasananya tuh mulai Cukup mencekam Dan bikin merinding untuk aku Dia disana sendirian Gak ada tempat tujuan Berjalan Berlari Entah kemana Dan karena merasa putus asa Dia pun kayak Berusaha untuk mencari mesin waktu tadi Dan ternyata itu ada di bawah kakinya Dia kembali Dan dia berharap untuk bisa kembali Ke masanya yang normal Akhirnya doangnya terwujud Dia kembali Ke masanya yang normal Dan bertemu dengan Spongebob dan Squidward Seperti biasanya Jadi itu ringkasan singkat Dari cerita SB 129 Nah dari episode ini Kalian pasti paham Kalau konsep yang dipakai di episode ini Adalah time travel Pengelana waktu Dan entah kenapa Pengelana waktu itu Selalu menjadi topik yang sangat-sangat seru Untuk dibahas Seperti video teori gelap Dari film Titanic Kalau kalian belum nonton Tonton videonya seru banget Tapi abis ini Abis ini Nah dari episode SB 129 tadi Kita tau nih Kalau disitu ada 3 masa Yaitu masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Tapi dari episode itu Banyak fan teoris Yang bertanya-tanya Penasaran Tentang dunia yang serba putih Yang gak tau apa Itu apa Itu dimana Dan apa yang sebenarnya terjadi Pada Squidward Saat dia berada di dunia serba putih itu Nah sekarang kita masuk ke teorinya Sebelumnya kita sebut Kalau dunia yang serba putih itu Sebagai dunia putih Dan fans teori menyebut Bahwa dunia putih itu Adalah bentuk representasi Dari purgatori Apa itu purgatori Dalam teologi agama Kristen Khususnya teologi katolik Purgatori Atau dalam bahasa Indonesia Purgatorium Adalah sebuah tempat Untuk pemurnian jiwa-jiwa Yang berdosa Sebelum mereka masuk Kedalam surga Sedangkan menurut Christianity.com Purgatori adalah tempat Untuk mereka Yang berdosa Tapi dikaruniai kasih sayang Tuhan Untuk masuk ke dalam surga Tapi karena mereka masih memiliki dosa Dan belum sempat untuk Bertobat lah gitu Disinilah mereka dimurnikan Nah kira-kira seperti itu yang aku baca Tapi kalau misalnya Ada dari teman-teman yang lebih paham Tentang purgatori Dan ada yang salah Dari cara aku menyampaikan Informasinya Mau dikoreksi Komen di bawah Supaya kita bisa sama-sama belajar Tapi bukan hanya dalam ajaran katolik Dalam ajaran Yunani kuno Juga ada tiga tempat Untuk mereka yang udah meninggal Surga untuk orang-orang baik Neraka untuk orang-orang jahat Dan tempat diantara dua tempat Yang disebut The Field of Aspodel Yaitu tempat dimana jiwa-jiwa Berkeliaran tanpa tujuan Untuk selama-lamanya Jadi semacam tempat Yang isinya itu penuh dengan Awah-rawah gentayangan Nah dari penjelasan barusan Coba kita balik lagi ke dunia putih tadi Apakah mirip dengan purgatori Ketika melihat Squidward Sendirian Di tempat yang gak tau dimana Berjalan dan berlari-larian Gak tau arah Mungkin untuk selama-lamanya Kalau dia gak berusaha Mati-matian untuk mencari jalan keluar Ya gak? Menurutannya gimana? Dan kalau memang saat itu Squidward ada di purgatori Apakah ini mengindikasi Bahwa Squidward Saat itu udah meninggal? Ya gak sih? Tapi hal ini Banyak memunculkan perdebatan Di kalangan fans teoris Tentang benar atau enggaknya Teori Kalau Squidward saat itu Udah meninggal Karena teori Squidward meninggal ini Bisa dipatahkan Dengan clarinet Yang selalu dia bawa Clarinet ini Seakan-akan menunjukkan Kalau Squidward itu Seakan-akan menunjukkan Kalau Squidward itu Belum meninggal Dia masih hidup Buktinya benda fisik Dari dunia nyata itu Bisa dia bawa Kan gak mungkin Kalau misalnya Udah meninggal Terus dia bawa Benda fisik Dari bumi Tapi gak mau tau pendapat kalian Tentang teori purgatori ini Coba komen di bawah Udah kelar Teori tentang SB129 Belum Kita lanjut Selain purgatori Banyak teori yang mengatakan Kalau apa yang terjadi Pada Squidward Di dunia serba putih itu Adalah Eternal Recurrence Atau pengulangan Yang abadi Nah Ini menarik nih guys Apa itu Eternal Recurrence Eternal Recurrence Adalah eksperimen Pemikiran Yang digagas oleh Seorang filsuf Jerman Bernama Friedrich Nietzsche Dan dalam bukunya Nietzsche mengatakan Bahwa Eternal Recurrence Merupakan Pemikiran yang menyakini Bahwa segala sesuatu Dalam kehidupan kita itu Akan terus berulang Dalam satu rangkaian Waktu dan siklus Jadi segala hal yang terjadi Di bumi kita ini Pasti akan terus berulang Dan berulang Contoh sederhananya Dalam cuplikan film Spongebob Squidward pernah mengatakan Dan mereka melakukan hal itu Untuk puluhan tahun lamanya Jadi ada semacam Pengulangan yang mereka lakukan Dalam hidup mereka Selain kata-kata itu Adegan dimana Squidward Berlari berulang-ulang Di dunia putih itu Juga menunjukkan Eternal Recurrence Atau saat Squidward Sampai di masa depan Dia bertemu Spongebob Yang juga hobi Untuk berburu-ubur-ubur Jadi ada semacam Pengulangan hal yang sama Di waktu yang berbeda Dan itulah yang disebut Sebagai Eternal Recurrence Nah satu skin Yang paling ikonik Dalam episode SB129 ini Adalah Ketika Squidward Tidur Dan benar-benar Bahagia Ketika dia merasa kesepian Entah kebetulan atau enggak Dalam teori Nietzsche Eternal Recurrence Juga bisa terjadi Ketika kita sedang Merasa sendirian Dan kesepian Jadi itulah teori Yang berkembang Di kalangan fans teoris Tentang apa yang Sebenarnya terjadi Pada Squidward Di dalam SB129 Aku yakin Kalian orang-orang dewasa Yang udah banyak Berkecimpung Dalam kerasnya kehidupan Setuju Kalau Squidward ini Jadi satu sosok Ikonik Yang sangat relate Menggambarkan kehidupan Kita saat ini Ya enggak Kata-katanya Quotes-quotesnya Ekspresinya So guys Itulah dua teori gelap Dari dua karakter Spongebob Squarepants Nyonya Puff Dan Squidward Yang membuat Kelucuan Yang penuh warna Dari Spongebob itu Kayak langsung suram Dan gelap gitu Sejujurnya aku nemu Banyak banget Teori-teori gelap Yang menyelimuti Film-film kartun Masa anak-anak dulu Yang kayaknya Seru-seru banget Untuk dibahas sama kalian Dan disini aku mau tanya Sama kalian Apakah kalian suka Dengan konten-konten Pembahasan teori-teori gelap Kayak gini Jadi coba survey Dari jempolnya Kalau misalnya Lebih banyak like Aku bakal Terus membahas Pembahasan-pembahasan kayak gini Tapi kalau yang lebih banyak dislike Ya aku tunggu sampai like-nya banyak Karena aku pribadi Sangat-sangat suka Dengan pembahasan kayak gini Oke kita udah sampai Di akhir video Sebelum aku tutup video ini Aku mau mengingatkan lagi Sama kalian Kalau saat ini Suasana Indonesia Lagi tidak baik-baik saja Lingkungan sudah makin parah Covid makin mengganas Terlepas dari banyaknya orang Yang gak percaya sama Covid Ya biarkan mereka Dengan pemikiran mereka Untuk aku Orang yang udah pernah Terpapar Covid Dan ngerasakan Sakitnya Covid Aku cuma bisa pesan sama kalian Untuk Jaga kesehatan Banyak minum air putih Pakai masker kemanapun kalian pergi Jaga jarak Hindari bersentuhan Yang Gak diperlukan Dan karena saat sekarang ini Indonesia udah mulai Membelakukan PPKM Aku gak tau dampaknya ke depan apa Tapi semoga upaya ini bisa Segera memutus Rantai Covid-19 Dan menjadikan Indonesia Kembali seperti dulu lagi Aman Tentram Gak terpeja belah Hanya karena teori-teori Dan orang-orang yang gak Teori-teori yang gak ada landasan Dan orang-orang egois Yang mempentingkan kepentingan pribadi Dan merugikan banyak orang Rakyat Indonesia Iya Aku cuma bisa berharap Semoga Indonesia Kembali Jaya dan makmur Seperti dulu Amin So guys Itu dulu video kita Pada malam hari ini Semoga kalian suka Seperti biasa Klik like-nya kalau suka Dislike kalau tidak Subscribe channel ini Untuk berlangganan Dan klik loncengnya Untuk dapat notifikasi Kalau ada video baru Jangan lupa tinggalkan komentar Kritik dan saran Untuk kemajuan channel ini Dan jangan lupa share video ini Ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya